Ini mbah orangnya, dia suka ejek saya karena percaya ritual-ritual dan dukun Saya mau santet dia biar dia ngerasain santet Video kali ini, gue akan kembali membongkar rahasia Dibalik ilmu yang katanya hitam Dan ilmu yang katanya putih Karena ini adalah ilmu merah Jadi beberapa waktu lalu, tiba-tiba nih malam-malam ya kan Lagi nonton TV, tiba-tiba masuk SMS Yang menawarkan ritual santet jarak jauh, pelet jarak jauh, dan lain sebagainya Ada kata-kata jaminan berhasil Langsung aja gue bacain nih, SMS yang masuk ke nomor gue Nah ini dia nih, SMS yang masuk ke nomor gue Gapapa gue tampilin aja tuh ya kan Nomornya, WA-nya, sama website-nya Kali aja kamu mau ngejailin juga, bebas-bebas Jadi kata-katanya, kami melayani ritual seperti Santet jarak jauh, pelet asmara, pesugihan, dan lain-lain Ampuh, jamin berhasil Wedeh, jamin berhasil Tanpa ada risiko Wedeh, hubungi WA, bla 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 Atau klik di bit.ly pelet santet 57 Akhirnya penasaran dong ya kan Gue coba buka websitenya kayak apa gitu Pas gue buka websitenya Nah ini dia nih websitenya Websitenya dukunpelet57.blogspot.com Wedeh, buka jasa pesugihan Tapi websitenya gratisan Lu beli domain yang berbayar aja yang gak sanggup gitu loh Kok ini menawarin orang buat pesugihan Biar duitnya lebih banyak Lu dulu duitnya banyakin Biar bisa beli domain yang berbayar gitu loh Ini domainnya aja .blogspot.com ya kan Beda dong Pesulapmerah.com ya kan Wih, domainnya berbayar Oke langsung aja gue review websitenya nih Ini tema websitenya udah cukup bagus ya Ada efek-efek listriknya gitu kan Terus udah cukup horror juga ya kan Kalau hal-hal kayak gini memang harus terlihat horror banget Biar banyak yang percaya ya kan Nah disini ada kata-kata Selamat datang Dukun pelet dan dukun santet paling ampuh Bagi anda yang memerlukan bantuan untuk melakukan santet ataupun pelet Maka Mbah Mijang Wah, ini baru ganti nama nih Kemarin ini namanya Mbah Minto Ini udah ganti nama Mbah Mijang Akan membantu anda Beliau adalah dukun santet dan juga dukun pelet terbaik Yang sudah terbukti keampuhannya Wih deh Sudah puluhan tahun beliau melakukan praktek perdukunan Dan sudah ada begitu banyak pasien Yang terbantu untuk menyelesaikan masalahnya Terus disini juga ada video ya Ini video dari Youtube Gue juga gak tau ini video siapa yang disertakan di website ini Video tersebut berisikan penjelasan tentang jenis-jenis santet yang ada di Indonesia Tapi dia bilang video santet yang terkenal di Indonesia Wih Padahal itu video penjelasan tentang jenis-jenis santet doang gitu kan Terus disini ada whatsapp Mbah Mijang Ini bener-bener udah diganti nih whatsappnya nih ya Kemarin Mbah Minto loh sumpah Pas baru masuk ke gue tuh Mbah Minto Ya terus disini ada jenis-jenis santet dan sebagainya juga Terus di bawahnya nih Nah ini yang unik nih guys Ada syarat jasa dukun santet paling ampuh Nah ini ada syarat-syaratnya nih Nama lengkap Anda dan target Ya kan Foto target atau bisa juga digantikan dengan media lain Milik target atau yang pernah disentuhnya Misalnya rambut, pakaian, tisu Yang dia buang atau hal apapun yang pernah dipegang calon korban Bayarkan mahar yang akan digunakan untuk keperluan ritual Dan lain sebagainya Belum apa-apa udah minta bayaran gitu loh Bagian bawahnya ada tulisan Untuk bertanya tentang mahar dan persyaratannya Maka Anda bisa mengkonsultasikannya via telepon atau WA Ya adalah ini gambar tinggal bisa diklik nih Langsung menuju ke whatsappnya Yang jelas biaya mahar sangatlah murah Karena hanya sebagai pengganti biaya ritual saja Dan untuk disumbangkan kepada anak yatim Wanjai Ini mungkin nih ya Si ini nih si dukunnya nih anak yatim Terus akan disumbangkan untuk dirinya sendiri Iya ya Waduh parah men Ini kan berkedok kebaikan gitu loh Penipuan berkedok kebaikan Nah sebelum gue kontak whatsapp yang tercantum di smsnya Ini gue coba cari dulu di aplikasi pencari nomor Untuk ngecek ini nomor tersave di hp orang tuh atas nama siapa And then yang keluar hasilnya adalah Ini nih Nah Ini kamu bisa lihat sendiri Bahwa disini terlihat ada notifikasi aktivitas spam tinggi Jadi bisa dibilang ini banyak yang melaporkan ini adalah spam Lalu juga disini ada 10 penanda Atau 10 orang yang nge-save nomor ini Nah disini nama-nama yang di-save atas nomor ini adalah Mbah Siriwangi Siriwangi ya kan Pertama sms gue namanya Mbah Minto Terus tadi kita bacain namanya Mbah Wijang Di-save ini namanya Mbah Siriwangi Terus lu mbah siapa namanya sebenernya Terus disini juga ada yang nge-save tukang santet Ada yang nge-save dukun abal-abal Emang ada gitu dukun yang gak abal-abal? Terus ada yang gak kenal dua Dukun penipu Spam Oke Tukang santet Mbah dukun Dukon Pelet Lin Ya itulah yang di-save-save ya Nah bukan hanya sampai disitu Karena ilmu merah Ketika bilang ini penipu Ilmu merah harus ada pembuktiannya Bahwa ini benar-benar menipu Akhirnya gue Chat pake nomor satu lagi nih Ini HP yang ada di rumah Yang udah gak kepake Gue beliin nomor baru Terus gue gunain untuk nge-chat si Paraedan ini Ini nge-save-nya juga Kamu bisa lihat sendiri Gue save nomornya dengan nama Paraedan Minto Jadi memang orang-orang yang kayak gini nih ya Kita sebut paraedan Karena kalo paranormal itu ya kita gitu Yang lebih percaya pada Tuhan Daripada percaya kedukun gitu Kalo orang-orang kayak gini mah ya Paraedan namanya ya Gue chat kayak gini Benar ini nomor Mbah Minto Yang bisa santet Terus dia jawab Iya Itu langsung Jawabnya cepet tuh Jam 9 lewat 7 ya Terus gue chat lagi Mbah tinggal dimana Bisa saya ke tempat Ini untuk mengetahui lokasi dia dimana gitu Ya walaupun dia pasti Akan menyebutkan lokasi yang jauh dari Jabodetabek gitu Nah terus Tanpa alasan jelas Tiba-tiba dia ngirimin pesan Kami menerima Pinjaman dana dan lain sebagainya Di 9 lewat 8 ini Gak lama kemudian Pas baru gue mau foto Itu langsung keapus Pesannya diapus lagi Jadi bisa dibilang yang Pinjaman dana tanpa bunga Dan lain sebagainya Hati-hati guys Bisa jadi itu penipuan juga Karena dia ngirimin Balasannya kayak gitu Kayaknya ke paste gitu Ke kopi paste Nah terus dia Apus pesannya Terus dia jawab baru Maaf nak Bukannya Mbah gak mau nerima Tamu Tapi sekarang masih pandemi Covid Wih Covid Pakai D cu Bukan Covid Pakai T Jadi Mbah harap Nak mengerti Terus gue balas lagi Oh iya Mbah Apa bisa saya minta Shadlock Untuk meyakinkan saya Lokasi Mbah Minto Saya mau santet jarak jauh Tetangga saya nih Mbah Ini tipo guys Harusnya jarak jauh Tapi ketiknya jarak doang Karena udah gregetan gitu Sama orang-orang kayak gini nih Terus dia jawab Di Jepara nak Jawa Tengah Ini dia gak berani Shadlock Karena lokasi sebenarnya ya Gue yakin masih Jabodetabek lah Karena SMSnya juga Kesebar di Jabodetabek gitu Tapi dia ngakunya Di Jepara nak Jawa Tengah Wah Ini mencemarkan Nama baik Jawa Tengah nih Kebetulan gue juga Orang Jawa Tengah Makanya nih Bener-bener minta disikat nih Orang-orang kayak gini nih ya Terus gue jawab lagi Jauh ya Mbah Sama saya Persyaratannya apa Mbah Kalau mau santet Silahkan dikirim foto target Nak Pake kata nak Manggilnya ya kan Sakan-akan udah Mbah banget gitu Sebentar Mbah Saya download dari Instagram dia dulu Santu Ini alasan aja gitu kan Biar bisa ngulur waktu Oh iya nak Nggak lama kemudian Gue kirimin lah Foto gue sendiri Kamu bisa lihat disini Ting Ini balasan gue Ini Mbah orangnya Dia suka ejek saya Karena percaya ritual-ritual Dan dukun Saya mau santet dia Biar dia ngerasain santet Gue nantangin dia Untuk santet diri gue sendiri Jadinya Tapi dia nggak tau kan Kalau gue itu ya Gue yang ada di foto Terus dia bales lagi Baik nak Dia atas nama siapa nak Terus gue bales lagi Dia namanya Marcel Radival Mbah Silahkan kirim foto anda juga nak Beserta nama lengkap Nah Ini Dia minta kirim foto gue Untuk meyakinkan bahwa Gue bukan orang yang ada di foto Jadi untuk membuktikan Gue adalah orang lain Dan bener-bener Tetangganya atau temannya Akhirnya ya Gue cari aja gitu kan Foto di Google Terus gue kirimin ke dia nih Tapi ya gue bilang dulu Iya sebentar Mbah Iya nak Kayaknya gue kirimin lah foto ini Ting Ini sorry gue buremin ya Karena ini gue ngambil foto secara acak di Google Gitu Itu Mbah foto saya Tuh Atas nama siapa nak Saya Harvan Mbah Tuh ini Seakan-akan nama gue Harvan Baik nak Apakah nak bisa bantu Mbah selesaikan maharnya Untuk membeli Bahan ritual Wih Gak pakai panjang lebar Langsung to the point Minta duit Luar biasa sekali ini Dukun receh ini ya Apa aja maharnya Mbah Akhirnya gue bales lagi Dan efek santetnya berapa lama Terus dia bales Itu nak Paling lama 2 hari Uang anak Untuk membeli bahan ritual Itu dukun katanya bisa pesugihan Emang gak punya duit Buat nalangin beli ritual dulu Gitu ya Terus gue bales lagi Berapa Mbah Untuk beli bahan ritualnya Kalau santet nak 570 ribu nak Waduh Ini guys Ini guys Biasanya Kalau misalkan kamu transfer Beneran 570 ribu Nantinya Dia akan mencoba untuk Merauk uang kamu Lebih banyak lagi Dengan alasan Misalkan ritualnya Ternyata bahannya naik Harganya Karena covid Atau karena apa Gitu Atau gagal nih Di ritual pertama Kita coba ritual kedua Dan sebagainya Nah sampai sini tuh Gue masih berusaha nih Gimana caranya Gue membuktikan bahwa Ini bener-bener nipu Gitu Masa ini gue harus Modal 570 ribu Untuk membuktikan ini nipu Gitu kan Nah terus gue puter otak lagi nih Gimana caranya Gue bisa membuktikan bahwa Ini nipu Tanpa harus ngeluarin duit Gitu kan Terus gue bales lagi Jaminan berhasilnya nanti Apa Mbah Takutnya saya udah bayar Nanti tidak berhasil Karena biasanya Mahar dibayar Kalau efek ilmunya Sudah berhasil Mbah Ini Untuk membuat dia tuh Coba praktekin dulu lah Apa yang lu bisa Baru nanti gue bayar Gitu Terus Dia bales lagi Nanti nah Dia akan kesakitan terus Jika santetnya sudah terlaksanakan Gue demen nih kan Kayaknya beneran Sampai sini Gue masih Terus mencari-cari nih Gimana caranya Gue bisa membuktikan Orang ini nipu Gitu Nah terus Akhirnya gue chat lagi Iya Mbah Itu yang saya inginkan Kalau santetnya terlaksana dulu Baru nanti saya bayar Maharnya bisa Mbah Terus dia bales lagi Maaf nak Harus diselesaikan Maharnya dulu Jadi memang Harus bayar Tanpa menerima apapun dulu nih Bahwa kan gila nih orang nih Terus gue bales lagi Oh gitu ya Mbah Nanti kalau tidak berhasil Bagaimana Karena kan saya belum pernah ketemu Mbah Minto juga Jadi belum kenal ini beneran Atau nipu Takutnya saya udah bayar Tapi santetnya tidak bekerja Terus dia bales Jika tidak berhasil Nak Uang nak Akan Mbah kembalikan Ini padahal bullshit guys Padahal nanti ketika kamu transfer Ya kan Nanti Santetnya gak berhasil Nanti kamu diminta transfer lagi Dengan alasan lain Alasan lain Sampai uang kamu terkeruk habis Nah Akhirnya gue punya ide nih Coba aja gue minta Kirimin foto dia Kalau dia beneran Ngirimin foto Gue jadi bisa membuktikan bahwa Ini beneran penipu Ya kan Akhirnya gue ngechat lagi nih Bisa kirim foto atau video Mbah Minto Agar saya lebih yakin Mbah Karena saya kira Bisa santetnya bekerja dulu Nanti kalau berhasil Berapapun maharnya Saya bayarkan gitu Mbah Luar biasa Terus Begonya dia Dia beneran ngirimin foto guys Ngirimin foto Cekreng Nah ini dia fotonya Ya kan Terus gue tegaskan nih Untuk membuktikan dia bener-bener menipu Ini Mbah Minto Mbah Tuh ya Ini gue udah tegaskan nih Ini Mbah Minto Mbah Dan dia jawab Iya nak Ya Jadi dia mengakui bahwa Itu adalah foto Mbah Minto Setelah gue search Tadinya Gue kira ini foto Kiprana Karena mukanya mirip-mirip Kiprana gitu Tapi setelah gue search di Image.google.com Jadi kita bisa cari di google Menggunakan gambar Lalu keluar semua informasi Terkait gambar tersebut Akhirnya muncul informasi ini nih Ting Nah Ternyata Foto ini Adalah foto Mbah Mijan Gitu Tapi kalau diperhatiin emang Mbah Mijan sama Kiprana Mirip-mirip sih Terus setelah gue tau nih Kalau ini foto Mbah Mijan Ya kan Gue chat lagi Maaf Mbah Foto itu mah saya kenal Itu Mbah Mijan Bisa saya feed call Mbah Ini gue berharap Bisa feed call gitu kan Biar gue tau Muka si Orang ini kayak gimana sih gitu Terus dia jawab lagi Iya nak Ini dengan Mbah Mijan Mbah Minto itu Aki besar Nak Jadi dia bilang Tadi itu foto Mbah Minto Sekarang dia bilang Iya itu foto Mbah Mijan Katanya Jadi Bulak-balik ini orang nih Nggak jelas Terus gue bales lagi Ada foto Mbah Minto Atau bisa saya telpon Mbah Oke Jadi seakan-akan Gue masih belum tau gitu Terus dia bales lagi Maaf nak Mbah Minto Ya ini tipo ya Mbah Minto Ada di ruang ritual Terus gue bales lagi Jadi dari tadi Saya chat dengan Mbah Mijan Terus dia bales lagi Iya nak Mbah Minto cuma melayani ritual Lah 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 Dari awal kan gue udah nanya Ini Mbah Minto bukan Kok jadi ternyata sekarang gue chat sama Mbah Mijan gitu loh Akhirnya gue coba chat lagi nih Jadi gimana Mbah Ini sebenarnya Mbah Mijan atau Mbah Minto Mijan nak Jadi dia menegaskan Kalau ini Mbah Mijan sekarang Mijan Dijawab Eh terus akhirnya ya Karena gue capek Gue udah dapet bukti juga Bahwa dia ini adalah penipu Akhirnya gue chat gini aja Ah udahlah Capek saya Kamu tuh penipu kelas Cere Dari tadi muter-muter Bilang awalnya Mbah Minto Tapi sekarang Mbah Mijan Akhirnya Ya Diblokirlah gue gitu Jadi kurang lebih kayak gitu guys Yang bisa gue buktikan bahwa Ini adalah penipuan Jadi memang jasa santet online lah Jasa pelet online Itu penipuan guys Dan setelah gue cari Di Facebook Tadi kan ada yang nge-save Atas nama Mbah Siriwangi Di Facebook itu juga ada Grup yang menyatakan Mbah Siriwangi Nah itu di grup itu Menyatakan dia bisa persugihan Bisa menggandakan uang dan sebagainya Bahkan Grup itu sampai rela membayar orang Untuk membuat testimoni Palsu Seakan-akan itu adalah Pasiennya yang berhasil Menggandakan uang Melalui Mbah Siriwangi tersebut Padahal That is bullshit Gitu Atau bisa jadi itu adalah Keluarga sih penipu juga Gitu Oke kurang lebih begitu aja Video kali ini Gue akan tutup video kali ini Dengan tagline Ilmu Merah Jadilah lebih pintar Daripada orang pintar Dan Jadilah lebih normal Dari paranormal Oke Bye-bye Oh iya tadi yang image.google.com Itu bisa digunakan Di laptop ya Kalau di Android Gue kurang tahu tuh Caranya gimana gitu Yaudah kurang lebih Begitu aja video kali ini Jadi sebelum kamu Mau percayai Bertransaksi online Apapun itu Melalui nomor Seseorang yang tidak Kamu kenal Kamu bisa cari dulu Di aplikasi Gate Contact ini Ini cukup bagus Ini gak endorse ya Tapi memang ini Aplikasinya bagus Kita bisa tahu Nomor tersebut Nomor siapa gitu Oke Bye-bye Selamat menikmati